Hai aku gimana sih ini rumah aku berdiri-diri kamu pergi-perdiri jadi kamu ini padi jam segini kok masih belum datang ya soalnya aku juga mau nanya apa bener rumah yang kata Pak Adi yang mau dijual itu bener-bener pengen cepet ya harus cepat-cepat laku soalnya kan Pak Jaya juga yang nanya soal rumah aku juga sudah bilang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi kebetulan saya tuh memang menungguin Pak Adi di sini saya mau nanya soal rumah yang katanya Pak Adi itu mau dijual kan alamatnya sudah dikirim sama saya saya juga ya kebetulan Bapak Jaya Bapak Jaya itu nelfon ke saya katanya lagi cari rumah Pak ya sekalian saya kirim alamat yang Pak Adi kirim ke saya kasih tahu sama Pak Pak Jaya bentar Pak yang cari rumah Pak Jaya Pak Jaya terus kita sendiri Iya Pak Adi Pak Jaya itu kemarin ya bilang sama saya kalau Pak Jaya itu lagi cari rumah tapi sebenarnya setelah saya tanya bukan Pak Jaya sendiri yang mau menempati rumah itu terus ya anaknya kan saya punya anak ya saya juga kurang tahu Pak Jaya juga bilang katanya sih dia itu anak satu-satunya dan akan menjadi pewaris tunggal perusahaan kita ini kan Bapak Adi tahu sendiri Bapak Jaya itu sekarang ya umurnya sudah semakin tua dan tidak mungkin terus-terusan memimpin perusahaan kita ya mungkin anaknya itu akan eh segera pindah ke sini Pak ya saya juga tidak tahu Pak mungkin kan di luar kota Bapak Jaya kan asli Bandung Pak ya kemungkinan besar anaknya ya tinggal di Bandung apalagi di sini kan cuma sama ya istrinya Iya juga sih Iya ini Pak ya untuk lokasi rumahnya ya Pak ya kisaran 2 km Pak dari kantor ini ya nggak nggak jauh juga sih rumahnya itu kalau boleh tahu rumahnya siapa Pak apa Bapak Adi kenal sama pemilik rumah itu Iya Pak saya kenal Pak yang pemilik rumahnya yang mau dijual itu teman saya sendiri Pak ya sekalian kan saya bantu juga juga Pak Oh jadi rumah itu punya teman Pak Adi ya kalau nggak salah Bapak Jaya itu ngabarin dan mungkin hari ini anaknya itu mau ngecek Pak katanya sih sudah eh saya juga kurang tahu apa sekarang atau enggak nanti ya anaknya katanya sudah tiba di Bondowoso ini kemarin sore Pak makanya Bapak Jaya itu pengen segera ya dapat rumah di sekitaran sini kalau bisa ya yang tidak terlalu jauh sama kantor kita ini Pak ya udah kalau gitu Pak saya mau ngabarin temui saya dulu Pak ya kalau nggak gini aja Pak ya saya nanti bilang sama Bapak Jaya juga kalau misalkan rumahnya itu melalui Bapak Adi kan kalau misalkan ke sana terus ketemu sama temennya kan kurang enak Pak kalau melalui Pak Adi langsung ketemu sama Bapak Adi sama temennya kan lebih nyaman mungkin Bapak Adi bisa kesana dulu juga Pak jadi Pak dia mau bilang coba ya nanti ya yang langsung bilang sama Bapak Jaya ya mau terima kasih ya Pak sama-sama Pak saya juga terima kasih ya udah saya sekarang langsung aja ke sana ya Pak langsung bilang aja sama temen saya iya takutnya kan sekarang atau enggak nanti sore anaknya Bapak Jaya ke sana Pak soalnya kalau nggak ketemu sama saya kan jadi gak enak juga alamatnya juga sudah saya kirim sama Pak ya udah saya mau bilang dulu sama sama-sama Pak Pak Jaya terima kasih ya Pak Iya sama-sama Pak bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini gak jalan kaki udah lama gak jalan kaki apalagi suasana di desa ini masih seger kayaknya ini deh rumahnya soalnya udah gak ada rumah lagi bener deh kayaknya ini rumahnya ini rumah yang paling ujung bagus juga ya ternyata bagus juga ya rumahnya daripada bangun rumah sendiri ya kan mending belinya aja udah jadi rumah ini cocok banget apalagi lokasinya deket dari kantor aku harus bilang sama papa aku suka sama rumah ini eh 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 bentar-bentar sini sini apa kamu mau kemana mau beli dibeli 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 kemana beli beres lah tuntun di rumah gini-gini katanya kamu kamu jual rumah iya nah kamu ada ya ada aku kan ke sini mau ketemu sama kamu mau ke rumah kamu di depan aku minggir dulu motornya nah ya katanya bentar lagi ada yang mau mantau rumah sama kamu terus kamu lebih tepatnya itu kalau nggak salah katanya Pak Verdi tadi iya anaknya bos bos aku sendiri mau beli iyalah gimana kamu menaruh harga berapa aku sih mau menjual rumah itu 2m 2m Oke aku ngomong sama kamu iya iya gampang-gampang salit mau minta cairan iya itu kan komisi buat lakukan terus orang itu sekarang ya rencana-rencana gini rencana orang itu yang memantau sekarang kamu malah mau kemana gak jelas sudah bilang barusan aku mau beli beras ya udah kita sana aja dulu akhirnya orang itu ya ada dimana kamu gak ada nomornya ya aku gak ada soalnya kan nih dia kan anak bos aku apalagi tadi kan aku enggak enggak pernah ketemu juga sama dia kenal aja kita tunggu dirumah aku aja ya ya udah ada kopi enggak banyak Oke sih ya ya tadi aku kan ke kantor itu yang ngasih tahu itu temen aku akan kerja kantor aku ya katanya mau bilang sama bos aku kalau aku tak ada urusan iya eh bentar bentar rumah kamu bagus banget besar kayak gini loh mau dijual emang kamu ada masalah apa ya dengar pentingkan lah aku lihatnya kalau kamu dijual ini mau tinggal dimana kamu bikin cara mau buat bisnis gelo kotak eh coba bisnis eh betul iya kayaknya mau beli rumah eh ada motor ikutnya aku kenal iya kayak nggak asing Oh si tarisah bisa Iya teman sekolah kita dulu mending kalau kamu bener penasaran ini kita samperin aja ya apa aja disini siapa tau kan dia kapan sama kamu kan cara dia dulu kan suka sama kamu eh nah kan bener aku bisa nembak loh kita bisa Risa Risa iya iya teman sekolah ya yang dulu yang dulu pernah suka sama kamu kan kurang ajar kan ya hei apa kabar ya kabar kita baik kamu ngapain disini nonton banget deh eh 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 penting kalau telepon Halo Oh ya oke saya masih di luar Assalamualaikum Waalaikumsalam Gun gimana kabar kamu ya kabar aku baiklah kamu gimana liatnya kalau gua baik lagi ada disini kamu ngapain disini dong ini rumah akulah nah Oh jangan-jangan kamu masih suka sama Cahaya secara dudukan waktu kita sekolah dulu kan kamu kan iya naksir banget sama si Cahaya apalagi dia kain mungkin dia kangen semoga ingat dia pernah pernah nyuri tip-tip kamu sama pensil ya aku yang banget enggak yuri aku tuh nemu lo ya aku nemu aku aku nemu di bawah mu di bawah aku Rik gini aku tahu kamu pemikiran kamu tuh aku tahu ya aku mau minjem tapi nggak sengaja pulangnya aku taruh tak sendiri gitu kan namanya juga maling kenapa ini ya kalau kamu orang susah ya ya tetap susah lah tuh kamu disini kamu sini mau ngapain bu kamu mali motor jangan sampai kamu nyuri motor disini ya ya kalau enggak aku penjarain kamu biar motor kapok tuh dari dulu sampai sekarang nggak berubah kamu ngapain sini keperluannya tuh apa ya aku ada urusan lah disini ya urusannya sama siapa eh denger ya kalau dari pertama maling udah kebelakiannya pasti akan maling ya secara kamu ada di sini pasti kamu akan ngambil sesuatu kan gua beriksa nanti kalau ada bersama-bersama anci bisa takutnya nanti kamu mulai ngambil barang-barang di dalam sini kamu nggak nggak masuk ke dalam biasanya sepam aku lagi libur sekarang Emang ini beneran rumah kamu ya iyalah ini eh gini gimana kamu kesini ngapain terus kalau kamu nggak tahu sama pemilik rumah ini kamu ngapain di sini ya aku disuruh disuruh sama siapa Oh kamu punya bos sekarang apa pasti ngerti kamu anak buahnya lah buk tuh apa-apa bukan-bukan apa masih aja udah gitu ya aku saranin mending kamu cari pekerjaan pekerjaan yang lain deh selain mencuri kan juga masih banyak pekerjaan yang lain lebih halal dari kerjaan kamu ini kalian tuh udah salah nilai aku kenapa sih pikiran kalian tetep aja kayak dulu aku tuh bukan maling lagi dulu aku juga udah jelasin kalau aku itu nemu aku tuh nggak sengaja aku nggak tahu kalau dulu itu tetepnya gugun eh denger ya denger kalau dari pertama kamu udah maling udah pasti kebelakangnya pasti akan maling kamu bilangnya itu aku nggak tahu kalau tipiknya itu punya gugun tapi apa tapi diambil sama kamu gini nih aku tahu jelas sama keluarga kamu yang pertama keluarga kamu Bapak kamu itu copet kan haa ibu kamu eh kau bisa aja bukan apa Bapak aku tuh bukan copet ya aku tuh panjang nasi goreng iya pagi-pagi ah salah malam-malam nasi goreng pagi sampai sore dan copet kan di pasar apa apa ya orang tuaku tuh nggak pernah ngasih makan anak-anaknya itu wang haram eh mana kamu tahu orang tua eh gini aku tahu lah gini denger aku itu paginya itu ke sawah iya eh orang tua itu apalagi orang tuh pasti banyak akalnya bilangnya ke sawah pasti dia akan ke pasar nyopet kamu nih mana tahu yang tahu itu aku aku kan iya sering ke pasar gitu apalagi gini 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 lagian orang tua mana sih yang mau bilang kalau iya ngasih uang itu pakai orang haram nggak bakalan ngasih tahu lah ya kok nanti apa malah jadi kamu itu masih nggak terima gara-gara tip-ex kamu yang dulu ya udah kita nggak terima kalau masalah itu ya aku udah lupain aku ganti eh nggak usah sombong-sombong eh gini tip-ex aja 5.000 aku 10 kali lipat aku bisa 20 kali lipat aku bisa 100 kali lipat 100 kali lipat tapi tidak bisa ada tidak bisa digantikan dengan harga diri Bapak kamu jadi copet Astagfirullahaladzim apa kenapa bener kan kamu tuh begini pergi sini eh gini eh aku tuh nggak jangka deh kalian berhubung tetap tetap apa tetap aja kayak dulu kita tetapkan gini-gini gini mending eh mau kemana kamu pergi eh gini-gini gini kamu pergi kamu sah sah sini udahlah dosa dipanggil lagi nanti malah baik sehingga enggak gini-gini saat sini 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 nah gini aku nih cuma mau jelasin sama kamu cuma mau bilang sama kamu mending sekarang kamu pulang kamu tanyai sama Bapak kamu Bapak kamu masih ada atau udah mau sudah meninggal apalagi ada salahnya ini gini-gini pertama aku tuh udah sabar ya udah kamu harus sabar gini gitu harus sabar kau jauh boleh ngini aku tapi jangan orangtuaku jawabannya cuma dua masih hidup atau udah meninggal udah kita jawabkan kalau masih hidup kamu bilang aja berarti ada kesempatan lho kamu ada lah ngebenahi semua bisa karena dosa kerja kayak ginilah kerja yang halal ketimbang kenapa di pasar ya kerja jualan apa kek kalau bapaknya masih nggak ngaku kamu ajak duduk di ruang tamu Pak aku mau tanya sama Bapak 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 aku mau tanya sama Bapak Bapak itu kalau pagi kerja apa sih masa iya Bapak ke sawah tapi mana hasilnya mulai dari dulu dari sawah hasil tetap goskin apa kejadian yang tuh udah lama ya Oh berarti bener dong berarti berarti kamu udah tahu dong kalau kamu jadi copet bukan apa bukan aku nggak sengaja pakai tipe kamu tuh kejadiannya udah lama masalah tipek lagi kita udah dewasa aku pikir kamu udah berubah cara pikir kamu sudah berubah tapi ternyata apa tetap aja kan udah aku udah aku hafalin patahkan kamu pasti akan menjawab tetap gini kalau masalah tipek udah aku ikhlas sampai kawanpun aku ikhlas biar kamu tuh nggak punya hutan sama aku tadi katanya mau ngegantiin lima kali lipat mana kamu punya uang sekarang ya aku punya udah mana kita minta sekarang eh kamu nggak minta kamu nggak tahu mau lu dong kok minta sama cewek hanya mau ganti lima kali lipat sosok banyak uang tapi sudah diminta malah kayak gini gimana eh kamu jangan soal gausah gausah disini aku udah ikhlas kok tapi disini masalahnya kalau bapaknya udah jadi copet pasti anak-anaknya aku apalagi mau pukul-pukul-pukul aja nih pukul aja ya emang punya uang berapa umurannya aku pergi sekarang eh kamu yang pergi eh ini rumah aku ngapain kamu ngusir aku eh ini nih rumah aku ya aku berhak ngusir ngusir kamu nah udah cepetan pergi disini eh gini-gini biasanya kalau kamu udah belum ke rumah sini kamu tuh ya tanya dulu pemiliknya tuh siapa kamu iya Kak cari info yang jelas biar kamu nggak menyeronong kayak gini aja kamu nggak punya sama santunya nanti kalau kamu dibilang maling kayak gini kamu ya ya nggak mau tapi apa tapi aku nggak dari awal tuh nggak ada tata keramanya loh ya eh what kalau mau ngadapin kayak kamu buat apa pakai tata keramanya kan mau ngadapin maling kayak kamu kan aku tuh apa aku bukan maling jelas-jelas aku tuh bukan maling karena apanya bukan maling gini ya tipiknya apa denger tipik aku hilang dulu aku bisa ganti kau gini-gini-gini nih buktinya kamu bukan maling tipik aku hilang pensil aku hilang nih pen pulpen aku hilang untung aja tas aku ga hilang kalau tas aku hilang aku kesel sekolah pakai kresek kamu tuh gini kalau orangtuanya jadi copet ya pasti nanti anaknya itu dididik jadi copet juga ya udah ayah aku bukan copet ya apa perampok apa tahu nggak sih kamu ya biar sih kamu udah eh mending kamu di benci disini aku aku nggak akan bilang ayah kamu sebagai copet jika itu nggak ada kenyataan tapi kenyataan loh aja kamu tuh copet aku tuh bukan yang copet kamu bener kan kelihatan iya kelihatan di pasar Iya ini diambil diambil dompet ya ditaruh di sini mungkin dulu aku emang rendah tapi sekarang tetep terperendahan rendah tak kamu udah iya udah mending aku pergi dari sini ya udah pergi bentar 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 aku mau bilang sama kamu apalagi ya bener kan keluarga kamu itu nggak ada ya peningkatannya secara apa kan setiap harinya makan uang haram dari dari kamu yang kecil tuh makan uang haram apa mau pukul nih pukul aja aku lawan-lawan begini mau kalah sama cewek lawan aja jangan eh kamu takut diri dulu sama dia kalau aku digudukan eh malah aku takut balik ngembak dia eh kamu ini kamu aku gimana sih eh kamu nggak duduk enggak eh ini rumah aku maaf ya berdiri-diri bahagia kamu pergi-perdiri jadi kamu banget banget saya gugungun sama cahaya apa-apa gimana sih Hai kok pemilik rumah ini pokoknya papa kesini aja deh aku jelasin disini gimana enggak mau nangis Pak ternyata pemenang ke rumah ini teman aku sendiri nanti dia ngebeli aku yang pernah ngebeli aku dulu di sekolah pokoknya aku nggak mau tahu nangis ya kan eh nggak usah nangis udah besar kayak gini loh eh iya aku tunggu orang ajar sel banget hari ini ternyata papa nggak bisa datang sini kamu mau laporin kita sama polisi udah laporin aja nggak apa-apa kita nggak berlentak sama polisi secara kan aku akan bilang juga karena aku saksi mata kalau bapak kamu itu copit nah aku 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 tuh penjual nasi goreng iya iya malemnya kalau paginya sama surinya bilangnya mau ke sawah tapi belok ke kiri kan apa beda eh apa kan udah nggak mau pergi udah pergi aja eh udah udah pergi aja udah udah bergitu baru-baru ya harum-harum ya bau-bau kebohongan lah ya apa-apa gini sosok fitis bau kebohongan iya udah bapak kamu tuh pinter bohong eh apa bilannya apa Allah gun stop stop gun udah nggak usah hina-hina lagi keluarga aku ya apa pantas jangan dihina ya Emang kamu sekarang kerja apa sih kok kamu tuh belagu banget jadi orang ini nih nih lihat sepatu aku iya aku kerjakan toran ini lihat diberikan tuh sender kamu tuh berhendal kamu kayak gitu ya biarin aku mau ngepakai sandal eh baju kamu ini mahalnya seharga berapa nih paling gudu-gudu pasar ini nih beli dimana ya aku nih mulanya ketimbang dan kamu beli di pasaran itu pun pakai uang haram ya kan iya nah Pantes kenapa kenapa masih diterima juga terima ibu kamu kerja apa sekarang kamu nggak bisa beli baju baru kamu kerja apa sekarang japa tetap jualan gorengan terjadi pengemis paginya asiannya paginya jadi pengemis Hah Hah apa-apa masih diterima kalau cowok-cowok kenapa ganteng kan kita ganteng tapi mentalnya kayak cewek eh kenapa minta kita tuh kuat kayak kamu eh kamu barusan gini dibully sama kita nyanyis laporan sama siapa kamu bersama-sama jadi dulu tuh ya emang sering bikin onar kenapa sering masuk BK tapi apa-apa ya penting kita sudah sukses sekarang ini lihat aja nih rumahku besar kan didikani kredit ya Eh tunggu eh gini kesuksesan itu tidak dijamin oleh pendidikan ah ya penting kita usaha kerana lihat sukses tapi apa tapi kita sukses eh dengarkan gendongin kalau ada orang nyuruh eh ini yang mau beli siang Pak langsung aja dicek langsung aja di cepat bukan-bukan ini ini masih yang mau beli rumah ini Mas awadih maksudnya bukan ini bakunya mak Bapak ini bukan ya ya udah cek aja ke Bapak ini ini luasnya ya ada di dalam tadi saya ini saya lihat kenapa mendorong Pak Tarisah iya Pak tarisah ini temen saya iya ini temen kita temen waktu S&T sekolah bos kita Pak kamu beli rumah kita iya Pak waris tunggal dari perusahaan tempat kita mau kerja Pak hari ini jangan bercanda dong udah apa mending Bapak langsung cek aja rumah ini saya ini tahu keluarga Tarisah gimana ya saya juga iya mau beli rumah nggak mungkin kalau mampu gini kan yang mau beli itu kan anak dari bos kita Bapak Tarisah yang bos kita ya Mbak Tarisah ini anak anaknya Bapak Jaya ya nanti akan jadi bos kita sendiri di kantor kan saya bilang Pak ya anak Bapak Jaya saya itu akan jadi pewaris tunggal perusahaan ya tempat kita bekerja ya Pak Tarisah ini Iya Pak abadih kok nggak bilang sama saya bentar-bentar yang bekerja siapa yang bekerja di perusahaan papa siapa sih ya kebetulan saya karyawan dan Bapak Adi karyawan juga Oh jadi papa nyuruh kamu datang ke sini iya soalnya Pak Bos ada meeting di luar makanya saya disuruh ke sini terus yang mau beli rumah saya ya ini mbak Tarisah ini eh Tarisah ya udah aku cek dulu ya udah tinggal di jual ini rumah aku enggak aku nggak bilang dari awal sih kalau mau beli rumah aku enggak pasti aku layan dengan baik apalagi kan kamu iya Mbak ya habis lagi meeting di luar tadi katanya Mbak dari saat nelpon hanya sayang disuruh sini aku yakin sih kalau aku nelpon pasti diangkat baru-baru kembali baik-baik gini saat running action Pak apa benar di kantor ada karyawan yang namanya Edi Gunawan jangan ngomong ya enggak enggak dong itu teman Tarisah dulu Pak sakit dalam kata-kata udah mending pecat aja deh eh kayak gitu dong bisa jelaskan kamu kok kayak gitu Pak bilang kamu mau dipindahkan ya kamu jadi manajer udah kamu enggak cocok jadi manajer saat saat kamu enggak gitu sah ya udah aku ini enggak mau dipecat kamu kan sudah pecat dia rumah kamu kok enggak terus enggak patah sih aku ini kenapa kerjaan loh tadi saya nggak usah sempitnya lagi gini abu-abu-abu Assalamualaikum Pak ada apa Iya Pak saya ternyata bisa Iya saya mohon maaf sebenarnya Pak iya saya minta kesempatan Pak sama Bapak dan pecat saya Pak ini cuma salah paham aja Pak Pak tolonglah Pak Bapak jangan ambil keputusan Iya cepat ini Pak iya ini cuma masalah ya masalah saya sama Tarisah Pak ya biasalah Pak kan temen lama Pak Pak tolong Pak Pak Mas Verdi sepertinya mas Verdi yang lebih cocok diangkat menjadi manajer daripada enggak mbak saya karyawan baru saya itu baru dua bulan kerja udah ini kenapa sampai teman saya dipecat memang ada salah apa ya mbak aku bisa jelasin aku bisa minta maaf loh sama kamu ini mereka berdua ini adalah teman lama saya mereka berdua tadi sudah menghina saya sampai bermain fisik sekaligus menghina orang tua saya saya aku minta maaf sama kamu saya aku itu alasan saya mengapa saya sangat marah aku janji kok aku nggak akan kayak gitu lagi gini saya iya kan masalah pekerjaan janji 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 emang kamu nggak emang kamu nggak kasih belum tentu janji itu ditepati aku yang tepatiko sudah gugun sudah lah kita tetap menjadi teman biasa tapi perusahaan ayah aku nggak mau nggak bisa punya karyawan seperti kamu jadi gini aku gak usah angka jadi manajer aku jadi karyawan biasa sudah nanti aku dapat pekerjaan nanti aku bakalan bilang ke papa kalau Pak Verdi aja yang yang jadi manajer terus terus buat rumah ini saya tidak enggak jadi beli rumah disini ampus kenapa nggak jadi jadi Mbak Tarissa mau tarik cari rumah yang lain aja ingat asal luar kita lihat-lihat di sekitaran sini ya di sini rumahnya jelek semua semua ini yang bagus udah 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 Pak Verdi lebih kita pergi aja dari sini ya udah kalau seperti itu Mbak Tarissa bawa mobil oh iya tapi ada di situ saya jalan kaki Oh ya udah kalau gitu saya antar ke sana sekali lagi saya minta maaf ya Pak Adi saya minta maaf ya Mas untuk ya rumah ini nggak jadi beli katanya Mbak tadi sudah 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 Pak Verdi saya terima kasih banget ya sudah mau dibantu Iya sama-sama Mbak nanti saya cariin rumah yang lebih dekat sama kantor ya Mbak iya terima kasih ya Pak Verdi ya udah kalau seperti itu saya permisi pulang dulu Mbak saya mau balik ke kantor dulu Pak Verdi saya boleh enggak katanya Oh ya udah saya antarin sampai iya mobil aja hari ya Pak iya Pak lain kali jangan pernah menghina ya jangan pernah menghina orang lain dunia itu berputar harga selamanya yang di bawah itu akan di bawah